Perkembangan impor Provinsi Jambi pada November 2023 mencapai 8,87 juta USD atau naik 43,78 persen dibandingkan Oktober 2023. Impor mesin dan alat angkutan menyumbangkan 47,73 persen dari total impor pada Januari hingga November 2023. Perkembangan impor Provinsi Jambi pada November 2023 mencapai 8,87 juta USD atau naik 43,78 persen dibandingkan Oktober 2023. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibio menjelaskan impor mesin dan alat angkutan menyumbang 47,73 persen dari total impor pada Januari hingga November 2023. Mesin dan alat angkutan mencapai 47,73 persen, diikuti hasil industri 34,01 persen, bahan kimia 16,18 persen, makanan 1,79 persen, dan karet 0,30 persen. Total impornya agak berbalik di selain selanjutnya, agak fenomenanya agak berlawanan arah dengan ekspor. Kalau ekspor sepanjang 2023 turun, tapi impornya nambah. Impornya malah naiknya, naiknya sangat signifikan, 123,96 persen. Januari-November 2023 dibandingkan dengan Januari-November 2022. Impor masih merupakan mesin dan alat angkutan, ini barang-barang yang menunjang proses produksi, 47,73 persen, dan hasil industri 34,01 persen. Lima negara dengan transaksi impor November 2023 terbesar Singapura, China, Swedia, Kanada, Thailand. Impor Provinsi Jambi melalui tiga pelabuhan laut utama di Jambi, yaitu Pelabuhan Talang Duku Jambi, Morasabak, dan Kuala Tungkar, serta Pelabuhan Udara Sultan Taha Jambi. Nilai impor November 2023 sebesar 8,87 juta USD naik sebesar 43,78 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan impor ini dipicu oleh naiknya nilai impor pada kelompok komoditi mesin dan alat angkut. Terima kasih telah menonton!